Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman semua untuk video kali ini saya lagi berada di pasar kolong kebayoran lama teman-teman Karena tadi saya dari Indomaret Dan baru ingat teman-teman bahwa banyak pakan burung yang habis di rumah Serta saya juga butuh untuk membeli ulat hongkong teman-teman Ulat hongkong habis Oke sambil lalu kita belanja dan beli fur Kita lihat juga dan liput kondisi dan suasana pasar burung kebayoran lama ya teman-teman Oke untuk sekarang Kira-kira jam 10 pagi Kira-kira jam 10 pagi Pedagang burungnya kemungkinan belum pada datang nih teman-teman Makanya masih sepi banget Tapi ini hari Sabtu ya teman-teman weekend Biasanya udah pada ngumpul semua Dan setelah saya Proyek kesini ternyata jam 10 pagi ini belum ramai pasar kebayoran lama teman-teman Kalau untuk di pasar burungnya ya Entah kenapa Karena sekarang memang banyak Saingan teman-teman Banyak saingan Banyak pedagang-pedagang burung online Yang memang harganya sangat murah-murah Dan untuk pasar kebayoran lama disini Saya gak perlu review harga lagi Karena memang harganya Agak mahal sedikit Kenapa? Karena memang pedagang sini Kulaannya itu Ngambil burungnya itu Di pasar burung pramuka teman-teman Jadi Wajar kalau misalnya Lebih mahal dari Toko-toko burung yang sekarang lagi viral Seperti Abadibet Terus Fatir Kicau Wajar Karena mereka itu langsung dari pengepulnya Langsung dikirim dari daerah-daerah Yang memang pusat pengepulnya Dan untuk pedagang-pedagang sini Itu ngambilnya dari pasar burung Ke pasar burung pramuka Jadi wajar kalau misalnya Lebih mahal 10 ribu 20 ribu Itu wajar ya teman-teman Oke Sambil lalu jalan ya teman-teman Sambil lalu jalan Sambil liat-liat Sambil kita beli Keroto nanti Beli keroto Sama beli Bulat Hongkong Nah ini ada keroto nih Bang keroto bang 5 ribu aja ya Ya bangnya nih Pelangganan saya nih teman-teman Ini abang yang biasa ngelapak disini teman-teman Di pojok sini Ya ini baru datang Baru mau majang Pajangannya Sama pisang ya bang Pisangnya satu itu aja Ya udah dapet pisang sama keroto ya Ya udah dapet pisang sama keroto ya Kasih ya bang Oke kita lanjut jalan ya teman-teman Kalau untuk pasar burung kebayoran lama Kondisinya seperti ini udah Campur aduk sama yang jualan audio Atau speaker aktif Sama Disini Tempat penyembelihan ayam Dan banyak yang jualan kelinci Hamster dan sebagainya Disitu tempat penyembelihan ayam dan bebek Teman-teman Jadi disini memang Campur aduk lah pasarnya Untuk burungnya biasanya memang disana Terus sampai sana dia Sepanjang jalur Oke teman-teman Kita lanjut jalan Ulat hongkong Sepertinya habis Ulat hongkong Kita ke langganan saya dulu Udah mulai rame ya teman-teman Udah mulai rame Udah Kira-kira jam sepuluan ini Tapi pengunjungnya belum rame Tapi para pedagangnya udah mulai ngelapak semua Bangulah hongkong ada Ulat hongkong 5.000 Sini juga tempat Pemasangan spotlight motor teman-teman Udah itu aja Oke 5.000 Oke kita coba jalan lagi teman-teman Kali aja ada burung-burung yang masuk di hati Spesial burung-burung kecil disini Buat siapa aja Dimana aja boleh Cara pakenya mudah Yang betul punya abis Api lilin api kompor api korek Boleh Kutilang banyak nih teman-teman Kutilang lolohan banyak disini Sama terucuk lolohan Ada perenjak juga Terucuk jatim nih Lupai kekes Terus ada burung-burung hantu cilepuk Terus ada burung-burung hantu cilepuk Terucuk lolohannya berapa deh Ya 80.000 bosku Terucuk lolohannya Oh sehat-sehat Ulat kandang dong 3.000 3.000 aja Iya Ulat kandang Ini cipunya Anakan juga Oh udah ada yang makan sendiri Tuh teman-teman Cipu Disini juga ada cipu teman-teman Cipu yang mandiri 100.000 Mandiri dari lolohan ya Anakan Terus yang anakan Kecil seperti ini Yang masih lolohan itu 70.000 Nah itu Kutilangnya berapa 45 45 Kutilang lolohannya 45 Bodinya gede-gede tuh Cigun 80.000 Terus anakan Perenjak Perenjak Kelumut Anakan Perenjak Kelumut Berapa 45 Oh udah mulai ngepur Teman-teman tuh Udah tekepan tau ngepur tuh Aman Aman Oke teman-teman Udah dapet Ulat kandang Ulat Hukong Sama Pisang Sama Keroto Kita lanjut Beli pur dulu ya Teman-teman Oke sekarang Kita lanjut Beli pur Leopat Teman-teman Karena kebetulan Pur Leopat Di rumah Udah habis Bang Bang pur bang Leopat Leopat Alis ya Alis Alis Pur Leopat habis Berapa bang Berapa bang Berapa bang Oke disini memang tempat langganan saya belanja pakan burung teman-teman sama sangkar-sangkar dan aksesoris kandang lainnya ya teman-teman Oke disini tempatnya uang telu bit shop Oke teman-teman udah dapet semua apa yang saya cari saatnya kita pulang teman-teman pengunjung udah mulai rame tapi masih sepi teman-teman jam segini masih sepi banget biasanya udah mulai rame apalagi weekend ya hari Sabtu Ya gitu lah teman-teman sekarang banyak penjual online Banyak penjual burung yang udah banyak di upload di Shopee, Tokopedia dan lain-lain Jadi untuk pedagang offline-nya yang ada di pasar-pasar burung seperti ini memang mengalami sepi teman-teman sepi pengunjung Oke teman-teman sampai disini dulu untuk video vlog kali ini semoga menghibur dan memberi semangat buat teman-teman dalam beraktifitas hari ini Sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Bicau Mania Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton